Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Azzeinteya semoga channel ini memberikan inspirasi serta membawa berkah dalam kajian kali ini kita akan diajak merenungi kalam hikmah tentang ilmu masih menjadi hijab pada hatimu tapi sebelum menyelam lebih jauh sudi kiranya sahabat semua support channel saya dengan mensubscribe sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala al-imam Ghazali dalam kitab ihya ulu mudin berkata Adapun mengenal Allah ta'ala sifat dan afalnya serta sekalian yang telah diisyaratkan dalam ilmu mukasyafah tidaklah diperoleh dari ilmu kalam usuludin ilmu-ilmu lainnya malah hampir saja ilmu kalam usuludin itu menjadi hijab dan penghalang kalau tidak berhati-hati dan sesungguhnya sampai kepadanya ialah dengan mujahadah kitab ihya ulu mudin Allah subhanahu wa ta'ala berfirman katakanlah Wahai Muhammad kalaulah semua lautan menjadi tinta untuk menulis kalimah-kalimah Tuhanku sudah tentu akan habis kering lautan itu sebelum habis kalimah-kalimah Tuhanku walaupun kami tambahi lagi dengan lautan yang sebanding dengannya sebagai bantuan surah Al-Kahfi 109 sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala satu ketika seorang ulama sufi yang bernama al-imam Abul Hasan al-Nuri dijemput untuk menghadiri satu majlis ijtima ulama yang sedang membahaskan ilmu menurut Al-Quran dan hadit ketika para ulama sedang sibuk membahaskannya ulama sufi ini hanya duduk diam sambil menundukkan kepalanya melihat kelakuan al-imam Abul Hasan al-Nuri ulama yang lain pun berkata kamu dijemput untuk berdebat di sini tetapi kenapa kamu tidak ikut sama berhujah lalu dijawab oleh Al-imam saya heran mengapa kalian membaca Al-Quran dan hadit tetapi kalian bergaduh sesama kalian lalu beliau mengungkapkan sebuah syair burung itu berkata-kata dan aku tidak memahaminya aku berkata-kata sedang burung itu pun tidak memahami kata-kataku tetapi apabila burung itu bersedih aku dapat merasakannya melalui kicauannya dan jika aku bersedih burung itu juga dapat merasakannya mendengar syair yang dilantunkan oleh al-imam lalu semua ulama itu pun menangis sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ilmu adakalanya menjadi hijab kepada hati apabila kita merasakan ilmu itu milik kita apabila kita merasa kepandaian itu kepandaian kita maka ia bisa jadi menjadi hijab kepada hati kita sedangkan hati yang indah ialah hati yang tidak bergantung pada dirinya sep enarnya hati yang hanya bergantung pada Tuhannya dan merasa bodoh ketika dia tahu karena tahu itu tajali ilmu Allah sifat Allah bukan sifat dari dirinya maka kembalikan semuanya kepada Allah semuanya daripada Allah dan kebersamaan dengan Allah karena sesuatu itu hanya bermanfaat jika dilakukan kerana Allah karena tahu semuanya dari dan dengan Allah menuntut ilmu dari dengan dan karena Allah membaca ilmu dari dengan dan kerana Allah dan apa saja perkara mulia dilakukan dari dengan dan kerana Allah dia mencipta hanya untuk dirinya mengapa tertipu dengan keberbilangan suruh-suruh dan mazar-mazar dia mencipta hanya untuk menunjukkan dirinya kenapa sibuk dengan selain dari dirinya walau alam semoga bermanfaat kita sambung Insya Allah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa support channel saya dengan mensubscribe